tapi mereka memperkenalkan sistem kafir syirik. Mereka pastikan umat Islam tidak lagi berpikir perlunya menegakkan sistem iman tawheed. Kaum kafir Yahudi dan Nasrani sangat tidak rela jika umat Islam masih mengikuti petunjuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim Saudara ku rahim wa kumullah kalau kita lihat gambaran secara skemanya kita dapati ada ups and downs ada naik turun kondisi umat Islam yang diwakili oleh garis putih putus putus. Nah, garis putih putus putus itu kalau kita lihat ada masanya dia berada di atas garis merah dan ada masanya dia di bawah garis merah. Kapan dia berada di atas garis merah berarti umat Islam sedang berjaya. Sementara kapan dia berada di bawah garis merah umat Islam sedang terpuruk sedang kondisinya lemah bahkan sedang kalah. dan ini disebut dengan sebuah hukum Allah sunnatullah yang bernama sunnatu tadawul sunnah pergiliran next slide please hal ini diungkapkan Allah dalam surat Nali Imbran 140 Allah berfirman dan demikianlah hari demi hari masa kejayaan dan keruntuhan kemenangan dan ketalahan itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mendapat pelajaran. Jadi ada fasenya umat Islam berjaya ada fasenya umat Islam terpuruk. next slide please sepanjang sejarahnya umat Islam telah mengalami dua setengah periode kejayaan dan hanya satu setengah periode kekalahan dan masih ada satu periode kejayaan lagi yang insya Allah akan kita jelah. coba dilihat di skemanya jadi 0,5 periode kekalahan di masa lalu itu adalah pada periode pertama saat mati Islam belum hijrah ke Madinah masih di kota Mekah. Seperti kita ketahui Nabi dan para sahabat di kota Mekah itu dalam kondisi lemah bahkan setiap harinya mengalami marginalisasi kriminalisasi, persekusi, penganiayaan penzoliman, penyiksaan bahkan pembantaian. Mirip seperti kita sekarang. Sementara dua setengah periode kejayaan di masa lalu kita alami setelah hijrah dari Mekah ke Madinah sampai tahun 1342 Hijriah. Nah, barulah kemudian tahun 1342 Hijriah 1924 Masyidi kita memasuki lagi periode kekalahan di masa kini babak keempat ini maka kita lihat garis putih putus-putusnya di bawah garis merah lagi mirip seperti posisi umat Islam awal dipimpin Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Maka kondisi kita pun menjadi mirip lagi. Setiap hari kita mendengar kabar umat Islam mengalami penganiayaan mengalami penzoliman penyiksaan, pembulian dan seterusnya. Sampai nanti insya Allah kita akan mengalami kejayaan kembali di babak kelima satu periode kejayaan di masa depan yang cepat atau lambat akan dihadapi oleh umat Islam insya Allah. Next slide please. Nah, maka kalau kita lihat sunnatu tadaul itu sejauh ini sudah dua kali terjadi. Yang pertama dia terjadi pada masa umat Islam generasi awal para sahabat radiyallahu anhu ma'ajimain dipimpin Nabi berpindah dari Mekah ke Madinah. Itu sunnatu tadaul. Sunnatu tadaul. Sunnatu tadaul. Dari kondisi lemah menjadi kondisi kuat. Kemudian yang kedua terjadi tahun 1342 Hijriah. Dari kondisi umat Islam yang tadinya justru berjaya selama ribuan tahun untuk kemudian Allah cabut hak kejayaan itu kepemimpinan itu sehingga menjadi terpuruk di bawah garis merah. Tapi jangan salah masih ada satu sunnatu tadaul lagi sunnatu tadaul lagi sunnatu tadaul. Yang kita nantikan yang akan terjadi yang ketiga yaitu beralihnya kita dari babak keempat masa keempat periode keempat periode yang kelam ini dari periode mulkan jubriyatan menuju periode kejayaan keadilan kemenangan Islam yaitu periode khilafah ala min hajib tubuhah. Nah ini adalah keterangan yang paling pertama dari ma'rifat zaman mengenal zaman kita sekarang. Next slide Yang berikutnya ini adalah era di mana kaum muslimin mengekor kepada kaum Yahudi dan Nasrani alias the western civilization peradaban barat. Next slide please keadaan ini sudah disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu dalam hadis beliau yang terkenal la tatcabi'unna sunanan ladhina min khablikum shiburan shibrin wa zira'an bidhira'id hatta lu da'aluhi wasallam fi juhri tabbin latabak tumuhum sungguh kalian umat Islam benar-benar akan mengikuti kebiasaan kata cara hidup jalan hidup orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal sahasta demi sahasta sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti masuk lubang biawak sekalipun kalian pasti akan terus mengikuti mereka ditanya oleh para sahabat ya Rasulullah apakah mereka itu yang kau maksud adalah kaum Yahudi Nasrani kata Nabi Faman siapa lagi kalau bukan mereka ini jelas suatu hadis yang hari ini kita menyaksikan realitisnya sekalipun sahabat dahulu ketika mendengarnya tercengang tidak bisa membayangkannya tapi hari ini kita justru mengalaminya next slide please jadi inilah babak dimana Allah cabut ke pemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam untuk kemudian Allah serahkan kepada pihak barat Eropa dan Amerika yang merupakan masyarakat kaum Yahudi Nasrani sedangkan masyarakat Yahudi Nasrani memiliki karakter seperti bangsa Rum bangsa Rum itu bangsa Rumawi yang berideologi materialisme dan hub dunia cinta dunia melupakan alam akhirat next slide please nah karenanya Allah menegaskan dalam surat bangsa Rum bangsa Rumawi ayat ke-7 firman Allah yang berbunyi ya'alamuna zahiran minal khayat dunia wahummanil akhirat mungkakilun mereka bangsa Rumawi itu hanya mengetahui perkara-perkara yang zahir yang material saja dari kehidupan dunia ini sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai inilah bangsa yang mimpin dunia hari ini bangsa yang cuma mengerti urutan-urutan zahir material dari kehidupan dunia sementara terhadap akhirat mereka lalai akibatnya apa next slide please akibatnya umat manusia tidak lagi hidup di dalam sistem iman tawhid yang lurus dan berkah melainkan hidup di dalam sistem kafir syirik yang sesat dan berusak next slide please nah jadi selama 1342 tahun hijriah umat islam berjaya jadi babak pertama bagian dua babak dua babak tiga maka umat islam selama berjaya itu memperkenalkan memperlihatkan mempresentasikan sistem iman tawhid dalam kehidupan umat manusia namun begitu Allah mentakdirkan sunnah pergiliran terjadi Allah cabut hak kepemimpinan umat selamat dunia ini dan umat menjadi kalah maka kaum Yahudi Nasrani kaum tawhid ini sudah barang tentu tidak meneruskan sistem iman tawhid tersebut tapi mereka memperkenalkan sistem kafir syirik next slide please jadi begitu sistem iman tawhid yang merupakan rumah besar tempat berlindung umat islam runtuh maka kaum kafir Yahudi dan Nasrani leluasa melancarkan razul fikri perang pemikiran perang opini untuk membuat umat islam mengikuti way of life mereka jalan hidup mereka sambil memastikan umat islam benar-benar meninggalkan islam sebagai petunjuk hidup mereka pastikan umat islam tidak lagi berfikir perlunya menegakkan sistem iman tawhid kaum kafir Yahudi dan Nasrani sangat tidak rela jika umat islam masih mengikuti petunjuk Allah tidak mengapa bagi mereka umat islam tetap mengaku muslim asalkan mau menempuh jalan hidup sebagaimana jalan hidup kaum kafir Barat Yahudi Nasrani karenanya Allah dengan tegas dengan jelas memberi warning kepada kita umat islam dalam surat al-baqarah 120 ini firmannya yang berbunyi walantarza angkal yahudu walannasara hatta dan orang-orang Yahudi serta Nasrani tidak akan rela kepada kamu Muhammad dan umatmu sebelum engkau dan umatmu mengikuti milah jalan hidup mereka katakanlah dengan tegas sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya walainit taba'tah wa'ahu ba'dalladhi ja'aka minal ilmu ma'laka minallahi min waliyin walanasir dan jika engkau Muhammad dan umatmu Muhammad masih saja mengikuti keinginan mereka Yahudi Nasrani setelah ilmu kebenaran sampai kepada kalian tidak akan ada bagi kalian perlindungan dan pertolongan dari Allah jadi jelas tegas Allah mengatakan bahwa Yahudi Nasrani ini punya ambisi apa itu ambisinya ambisinya tidak akan merelakan umat Islam berjalan mengikuti petunjuk Allah tapi maunya mereka umat Islam itu berjalan mengikuti petunjuk mereka Yahudi Nasrani sehingga pertanyaannya sekarang masihkah kita perlu bertanya mengapa dunia Islam sepertinya tidak memperoleh perlindungan dan pertolongan Allah dewasa ini jawabannya ada di tangan kita sendiri umat Islam sendiri seberapa jauh kita akhirnya mau berpegang teguh wala setia kepada pertunjuk Allah semaka seraya berlepas diri baru dari jalan hidup kaum Yahudi Nasrani itu kuncinya ya next slide please karenanya Allah berfirman ma'asobaka min hasanatin fa min Allah wa ma'asobaka min sayiatin fa min nafsik apa saja nikmat yang kalian peroleh adalah datang dari Allah dan apa saja bencana yang menimpa kalian adalah dari kesalahan diri kalian jadi kita mengaku beriman kepada Allah kepada Rasul tetapi kemudian kita seperti ragu dengan Al-Quran sebagai sumber apa petunjuk yang harus dijadikan satu-satunya pegangan nah jadi ini gambaran kedua dari ma'rifat zaman mengenal zaman kita sekarang kita berada di bawah diikut dalam ekor kepemimpinan Yahudi Nasrani yang ketiga kita sekarang berada di era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap kewita next slide please Nabi Muhammad s.a.w. bersabda badiru bil-a'mali fitanan kakitah il-laylil muslim bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan kakitah il-laylil muslim fitanan itu bentuk jama' dari fitnah seperti malam yang gelap kulitah jadi kalau fitnah itu satu ujian fitanan itu banyak fitnah sekaligus dan kalau era banyak fitnah sekaligus sudah datang dunia seperti malam yang gelap kulitah ini kondisi kita sekarang next slide please nah dan perlu disadari bahwa fitnah fitnah yang kita alami ini akan terus memuncak sampai keluarnya puncak fitnah yaitu ad-dajjal sebagaimana sabda nabi dalam hadis ini sungguh fitnah sebagian kalian lebih kukhawatirkan dari fitnahnya ad-dajjal dan tidaklah seseorang akan selamat dari rangkaian fitnah tersebut melainkan dia pasti selamat pula menghadapi fitnah berikutnya dan tidak ada fitnah yang dibuat yang dibuat sejak adanya dunia ini baik kecil ataupun besar melainkan untuk menjemput fitnah ad-dajjal ya sayang itu ujung terakhir terhapus ya itu mestinya ada kata-kata dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini baik kecil maupun besar ya melainkan untuk menjemput fitnah ad-dajjal ya nah jadi saudaraku rahim wakumullah kondisi kita sekarang ini kenapa gelap karena yang memimpin dunia ini bukanlah orang-orang beriman yang menjadikan Allah semata sebagai wali ya pemimpin pelindung penolong sebagaimana firman Allah dalam surat 257 Allah Allah berfirman Allah wali yuladhina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur Allah itu walinya pemimpin pelindung penolongnya orang-orang beriman ya Allah keluarkan orang-orang beriman dari kegelapan kekafiran menuju kepada cahaya iman tapi sebaliknya walladhina kafaru ada pun orang-orang kafir awliya uhhmut ta'ud wali-wali mereka ialah ta'ud yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan kekafiran ula'ika ashabun nari um'iha khalidun mereka lapang di neraka mereka kal di dalamnya slide berikutnya nah jadi dunia kita hari ini menjadi gelap kulita karena yang mengelola dunia ini tidak menjadikan sumber penerangan yang datang dari Allah sebagai pedoman padahal kata Allah dalam surat Ibrahim ayat pertama alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika lituh rijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila sirat al-azizi al-hamid alif lam ra ini Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau Muhammad s.s. supaya kamu keluarkan manusia dari gelap kulita kepada cahaya terang berderang dengan izin Rab mereka yaitu menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha maha terpuji nah itu yang ketiga jadi kita sudah bicarakan tiga ma'rifat zaman catatan mengenal zaman bahwasannya ini zaman dimana kita berada dalam kondisi paling kelam bukan paling kelam artinya babak paling gelap paling parah yang kedua kita berada dalam kondisi gelap kulita kemimpinan yang ketiga kemimpinan